Bab 99.3 Mangkuk Anggur Mendominasi Dunia Persilatan Semua orang berdiri satu demi satu dan mengangkat gelas mereka, Melin dan yang lainnya juga mengambil minuman mereka dan berdiri. Adapun Gandisi dan Fani Jing, tangan yang memegang minuman sudah bergetar tanpa henti. Sekelompok gangster, semuanya memegang mangkuk anggur, berkata kepada Terry Lu, aku menunggu untuk menyambut Tuan Lu. Terry Lu berdiri perlahan, mengambil mangkuk anggur, dan berkata, kita semua berada di perahu yang sama, jadi tidak perlu terlalu sopan. Saat dia berbicara, Terry Lu meminum semangkuk anggur terlebih dahulu. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua meminumnya dalam sekali teguk. Pada saat ini, Terry Lu meletakkan mangkuk anggum ya, meletakkan tangannya ke arah semua orang dan berkata, semuanya, silakan duduk. Kemudian semua orang duduk. Pada saat ini, Juna Lin menuangkan semangkuk anggur lagi untuk dirinya sendiri, lalu mengambilnya dan berkata, Mangkuk anggur pertama adalah untuk memperkenalkan Tuan Lu kepada semua orang. Aku telah memberi tahu kalian tentang kekuatan ilahi Tuan Lu aku rasa aku tidak perlu mengulanginya sendiri. Mangkuk anggur kedua untuk keluarga Lin yang berterima kasih kepada Tuan Lu karena telah menyelamatkan hidupnya. Dengan mengatakan itu, Juna Lin meminum anggur di mangkuk dalam sekali teguk. Saat ini, Rehan Wang yang sedang duduk di meja sebelah juga mengambil mangkuk anggur dan berkata, saya juga akan menemanimu. Setelah Juna Lin kembali, dia sudah memberi tahu semua orang tentang kedua orang ini. Terry Lu menyelamatkan hidup mereka, jadi bersulang adalah hal yang biasa. Saat ini, Juna Lin mengisi mangkuk anggur ketiga lagi, mengangkatnya dan berkata, Juna Lin dulu sombong, dia tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Baru setelah dia bertemu Tuan Lu, dia menyadari bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar manusia. Juna Lin merasa sangat malu. Saat dia mengatakan itu, Juna Lin mengangkat mangkuk anggur, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, mangkuk anggur ini, semua orang menghormati Tuan Lu. Mulai sekarang, Tuan Lu akan dihormati di dunia persilatan Sibei. Mulai sekarang, dunia persilatan Sibei akan dihormati oleh Tuan Lu. Sekelompok petinggi, semuanya mengangkat mangkuk anggur mereka, berteriak pada saat yang sama dengan penuh semangat. Dengan suara ini, Gandhi Si, yang awalnya mengambil mangkuk anggur, sangat ketakutan sehingga dia menjatuhkan mangkuk anggur itu ke tanah dengan suara gemerincing. Melihat semua orang memandangnya bersama, teri Lu berdiri lagi, mengambil mangkuk anggur dan berkata, Terima kasih atas cinta semua orang, aku akan minum semangkuk anggur ini. Teri Lu mengangkat lehernya dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Oke. Setelah semua orang bertepuk tangan, mereka semua minum semangkuk anggur. Kemudian, saat ini, teri Lu tidak duduk, tetapi melihat sekeliling. Semua orang tahu bahwa dia ingin mengatakan sesuatu, jadi mereka semua berdiri diam. Kata Teri Lu perlahan. Semuanya, kalian mengadakan perjamuan di sini hari ini, jadi saya harus datang, tetapi saya merniliki sesuatu untuk dikatakan sebelumnya, aku suka ketenangan, jadi tolong jangan menyebarkan berita tentang masalah hari ini, biarkan aku menghabiskan beberapa hari dengan dama, bagaimana? Teri Lu tahu bahwa jika dia tidak mengatakan ini, sejak saat itu, mungkin tidak ada kedamaian, dan hanya pembunuhan yang datang menyambutnya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Tuan Lu, tidak mudah bagi kami di Sibay untuk menjadikanmu sebagai Tuan yang hebat. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk memimpin kami menjadi terkenal. Mengapa kamu begitu rendah hati? Ketika Teri Lu mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan dalam sekejap, suasana yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh lantai dua. Jiwa setiap orang bergetar untuk sementara waktu, dan rasa takut yang luar biasa langsung memasuki jiwa mereka. Saat ini, mereka hanya ingin menemukan tempat yang paling tersembunyi, mengubur diri dalam-dalam, dan menunggu badai ketakutan ini berlalu. Setelah beberapa saat, semua orang kembali sadar, tetapi wajah mereka menjadi pucat, dan mereka masih sok. Aku telah bertindak sepanjang hidupku, tapi masih harus menjelaskannya pada kalian, konyol sekali. Teri Lu mengatakan sesuatu dengan dingin, dan duduk perlahan. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan menyerah jika mereka tidak menunjukkan sedikit ketangguhan, dan ini adalah negeri di mana naga dan harimau disembunyikan, dan ada banyak rahasia yang terlibat di dalamnya, jadi dia harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri ketika melakukan sesuatu untuk orang lain. Kewalahan oleh keagungan Teri Lu, orang-orang ini akhirnya menyadari betapa kuatnya Teri Lu. Metode ini telah melampaui kognisi mereka, dan hampir tidak termasuk dalam kategori seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa kekuatan supernatural yang termasuk dalam kategori keabadian dan taoismelah yang dapat membuat orang merasa sangat menakutkan. Wajah Juna Lin juga sangat jelek. Sebagai Grandmaster, dia tidak bisa berhenti panik, apalagi yang lain. Raut wajah Juna Lin menjadi gelap dan berkata, semuanya, harap ingat penjelasan Tuan Lu. Jika ada yang berani tidak patuh, aku, Juna Lin, akan menjadi yang pertama menolak. Semua orang merasakan kengerian Teri Lu, dan mereka semua mengangguk setuju tanpa berani mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, Teri Lu menyadari bahwa wajah Melin, Tina Seng dan yang lainnya di sampingnya pucat dan ketakutan, sepertinya mereka belum keluar dari ketakutan tadi. Teri Lu menjentikan jarinya dengan cepat, dan dua kekuatan spiritual menyerbu ke dalam pikiran keduanya, mengusir rasa takut di benak mereka untuk mereka. Baru kemudian keduanya menghela napas panjang, menepuk dada mereka dan terengah-engah tanpa henti, dada yang bergetar itu begelombang, dan mata Teri Lu berbinar saat melihatnya. Ketika keduanya kembali sadar, mereka memandang Teri Lu dengan sedikit ketakutan, dan tampak sedikit pendiam. Melihat ini, Teri Lu menjapit makanan untuk mereka masing-masing dan berkata, apakah kalian tidak mau makan hidangan dunia persilatan di sini? Cobalah. Tingkah laku Teri Lu langsung membuat mereka merasa lebih baik, jadi mereka menyesapnya. Saat ini, mata Teri Lu menyapu Gandhi Si dan Fani Jing. Keduanya masih panik, tampak linglung. Teri Lu juga tidak memperhatikan mereka, lebih baik biarkan mereka sedikit menderita. Pada saat ini, Juna Lin, menyaksikan Teri Lu melayani Melin dan Tina Seng. Diam-diam datang ke meja lain, dan mulai minum dan tertawa bersama semua orang satu per satu. Dengan tuan ini menyesuaikan suasana, meja anggur penuh dengan kegembiraan dan tawa untuk sementara waktu. Sedangkan Teri Lu, Melin dan Tina Seng mengobrol sambil makan. Sebagai pramugari, penampilan dan sosok Melin dan Tina Seng pasti bagus dengan ditemani wanita cantik, jamuan makan juga sangat menyenangkan. Apalagi saat ini, Teri Lu menyadari bahwa Melin terlihat agak kurus, namun dadanya sangat berisi apalagi dia memiliki kebiasaan menepuk kapuk payudaranya yang kerap membuat Nis gemetar. Setelah Teri Lu mengetahuinya, Dis sengaja menceritakan beberapa cerita hantu. Melin kaget saat mendengam ya, dan menepuk dadanya ketakutan dari waktu ke waktu. Teri Lu tertawa dari waktu ke waktu. Pada saat ini semua orang setengah mabuk, memikirkan metode ajaib Teri Lu berusan, dan di bawah pengaruh mabuk, mereka semua berlari untuk bersulang untuk Teri Lu. Teri Lu melihatnya, dan dia tidak menolak siapapun yang datang, untuk Ben sulang. Melihat Teri Lu begitu heroik, semua orang sangat gembira, dan lebih dari selusin orang bergiliran bersaing untuk bersulang dengan Teri Lu. Teri Lu sudah lama tidak melepaskan dirinya, dia sudah minum, dan dia tidak sopan saat ini, selama seseorang berani datang, dia akan melakukannya dengan benar. Ketika dia menjadi tentara bayaran, dia dikenal karena kemampuan minumnya, ketika dia sedang beristirahat di pangkalan, beberapa bawahannya sering menolak untuk menerima dan membentuk kelompok untuk menantangnya. Tapi Teri Lu selalu membuat semua orang mabuk, dan kemudian menyerukan kesepian, membuat semua orang melompat karena marah. Sekarang fisiknya berubah drastis, dan kapasitas minumnya bahkan lebih tak terduga. Sernua orang maju untuk bersulang lagi dan lagi, dan setelah beberapa putaran, wajah Teri Lu tetap tidak berubah, tenang dan rileks. Segera sangat dikagumi. Kamu pasti tahu nama anggur ini, namanya dunia persilatan yang menabukkan, yang berarti kamu bisa meminum seluruh dunia persilatan. Anggur ini diseduh oleh Marcel Zhu dari metode pembuatan anggur kuno yang dipadukan dengan peralatan berteknologi tinggi saat ini. Alkoholnya lembut dan pahit, dengan sisa rasa yang lama, dan prajurit biasa akan pingsan setelah meminum tiga atau lima mangkuk. Beberapa orang dengan keterampilan yang mendalam dapat meminum selusin mangkuk, tetapi Teri Lu telah meminum lusinan mangkuk berturut-turut, dan dia masih terlihat seperti orang normal. Sambil mengagumi, itu juga membangkitkan antusiasme sekelompok orang ini, semua orang memegang mangkuk anggur dan bergegas maju, ingin bersaing dengan Teri Lu untuk mendapatkan anggur. Marcel Zhu, yang telah menunggu di samping sepanjang waktu, melihatnya, dan buru-buru menyapa bawahannya, dan membawa puluhan anggur, siap berada di samping. Wajah Marcel Zhu selalu penuh kegembiraan, semakin bahagia orang-orang ini minum, semakin bahagia dia. Satu, dia juga anggota dunia persilatan, semuanya mengandalkan dukungan dari orang-orang ini, dan satu lagi, hari ini ada seorang Grandmaster yang hadir, setelah minum minuman keras ini, danau lavanya dan dunia persilatan yang memabukkan miliknya pasti akan menjadi terkenal di dunia Sibel. Teri Lu melepaskan perutnya dan meminum hampir seratus mangkuk anggur. Dalam waktu singkat, Melin dan Tina Seng yang menyaksikan adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Jangan katakan itu anggur, meski itu air, itu akan membuat mati, tapi tubuh Teri Lu tidak berubah sama sekali sampai sekarang. Pada saat ini, Gandhi Si dan Fani Jing akhirnya terbangun dari ketakutan dan kesurupan, dan melihat kerumunan orang mengelilingi Teri Lu seperti bintang yang memegang bulan, bersulang tanpa henti. Awalnya mereka memandang rendah mereka, tetapi sekarang mereka harus mengandalkan perlindungan mereka untuk dapat duduk di sini, mereka benar-benar malu dan merasa seperti duduk di atas jarum. Setelah lebih dari satu jam, puluhan orang ini sudah sempoyongan dan mabuk, hanya Junalin yang masih bertahan dan tidak jatuh. Teri Lu melihat sekeliling kekerumunan, tertawa keras dan berkata, Sudah, sampai di sini saja untuk hari ini, menunggu kamu meningkatkan kapasitas minummu, datang dan bersainglah denganku. Setelah mengatakan ini, Teri Lu menoleh ke Melin dan berkata, Aku sudah menghabiskan makanan dan anggurku, aku harus pergi juga, ayo pergi sekarang. Ketika Melin mendengar ini, wajahnya sedikit sedih. Saat ini, Gandhi si tidak tahu dari mana datangnya keberanian, dia mengangkat mangkuk anggur dan berkata kepada Teri Lu dengan gemetar, Tuh, Tuan Lu, aku bersulang untuk semangkuk anggur ini sebagai tanda aku menghormatimu. Bab seratus tidak layak minum denganku. Fani Jing melihatnya, dan segera menuang mangkuk untuk dirinya sendiri, dia mengambilnya dan berkata, Aku juga bersulang semangkuk untuk menghormati Tuan Lu. Teri Lu memandang mereka berdua, matanya perlahan menyapu wajah mereka, dan kemudian dia mendengus dingin, kalian berdua tidak layak minum denganku. Setelah berbicara, Teri Lu berbalik dan pergi. Wajah Gandhi si dan Fani Jing memucat, mangkuk anggur di tangan mereka jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Hari ini, wajah mereka berdua benar-benar dipermalukan. Saat Teri Lu turun, dia melihat bosnya dan olavanya, yakni Marcel Zhu. Dengan cepat mengejarnya dan berteriak, Tuan Lu, tolong tunggu sebentar. Teri Lu menoleh dan melihat Marcel Zhu memegang kartu emas di kedua tangannya, sambal menyerahkannya dengan hormat dan berkata, Tuan Lu, ini adalah kartu VIP tertinggi toko kami. Dengan kartu ini, siapapun yang datang ke danau lavanya untuk berbelanja akan gratis. Terimalah. Mendengar ini, Teri Lu berkata, mana enak begini. Konsumsi tanpa batas, tidak terbatas pada penggunaan pribadi, ini adalah pengeluaran yang sangat besar untuk hotel, jika pemegang kartu mau, maka pemilik bisa bangkrut. Setelah mendengar ini, Marcel Zhu dengan cepat berkata, Tuan Lu adalah pemimpin dunia persilatan Sibei, dan bahkan idola kami. Ini hanya sebuah niat. Baik, harap diterima. Melihat betapa tulusnya kata-kata Marcel Zhu, Teri Lu tersenyum dan menerimanya. Kalau begitu terima kasih bos Zhu. Aku yang harus berterima kasih kepada Tuan Lu. Merupakan kehormatan bagi danau lavanya bahwa Tuan Lu dapat menerima kartu ini. Teri Lu terkekeh dan melambai. Marcel Zhu ini tampaknya adalah pria yang bertemperamen, jadi Teri Lu tidak sungkan padanya. Teri Lu berjalan perlahan melewati danau mengalir, melewati hutan bambu ungu, dan sampai di tempat parkir di luar. Dia hendak bersiap pulang. Tapi begitu dia mengeluarkan mobil dari tempat parkir, dia melihat Melin dan Tina Seng berdiri di pinggir jalan melihat sekeliling. Apa yang sedang kalian lakukan? Teri Lu memarkir mobil di sebelah mereka berdua dan bertanya. Melihat bahwa itu adalah Teri Lu, keduanya berkata, Fani Jing dan Gandhi Si meninggalkan kami dan melarikan diri. Kami tidak punya pilihan selain melihat apakah ada taksi. Teri Lu tersenyum, mengetahui bahwa mereka berdua tidak memiliki wajah untuk tinggal, jadi mereka menyelinap pergi. Jadi dia menepuk pintu mobil dan berkata, Jika kalian tidak keberatan, aku bisa mengantar kalian berdua pulang. Mendengar ini, Melin melompat dengan gembira dan berkata, Terima kasih banyak. Setelah apa yang dikatakan Melin, dia membuka pintu belakang dan duduk, diikuti oleh Tina Seng. Setelah menutup pintu, Teri Lu melaju menuju kota. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa di jalan yang cukup macet. Melin dan Tina Seng berkenalan dengan Teri Lu, mengajukan pertanyaan di sepanjang jalan. Itu semua tentang topik bagaimana Teri Lu bisa begitu kuat, sampai-sampai Teri Lu kewalahan, jadi dia mengarang alasan acak dan membodohi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mobil untuk mencapai daerah perkotaan saat mereka berbelok, tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil polisi dan di saat yang bersaman, tiga orang berseragam polisi lalu lintas memberi isyarat kepada Teri Lu untuk menepi di sisi jalan. Teri Lu melihat dan berkata, ini bencana. Melin dan Tina Seng juga berkata dengan panik, bagaimana ini? Apa yang bisa dilakukan? kata Teri Lu dengan wajah sedih, ya sudah periksa saja. Teri Lu menepi dan seorang polisi lalu lintas mendatangi Teri Lu, memberi hormat dan memberi isyarat padanya untuk menurunkan kaca jendela. Teri Lu menurunkan kaca jendela mobil, dan polisi lalu lintas menyerahkan alat pengatur pemapasan dan berkata kepada Teri Lu, tiup. Teri Lu tidak punya pilihan selain meniup dengan jujur. Polisi lalu lintas melihatnya, dan setelah beberapa saat, matanya membelalap. Berapa banyak yang kamu minum? Kandungan alkoholmu bisa membuat sapi mabuk sampai mati. Teri Lu merasa canggung untuk beberapa saat, lalu berkata, kumpul bersama beberapa teman bertemu dan minum sedikit. Sim, STNK, keluar dari mobil, kata polisi lalu lintas, dan memberi isyarat kepada dua polisi lalu lintas di belakangnya untuk datang. Dua polisi lalu lintas lainnya datang, dan salah satunya lebih tua bertanya, apa yang terjadi? Ketua Zhang, pria ini mengemudi dalam keadaan mabuk berat, lihatlah. Saat dia berbicara, polisi lalu lintas muda itu menunjukkan alatnya kepada ketua Zhang. Ketua Zhang melihatnya dan segera berkata, bawa ke mobil polisi. Polisi lalu lintas muda menyita SIM dan STNK Teri Lu, dan membawa Teri Lu ke mobil polisi di sampingnya, menunggu untuk ditangani. Ketua Zhang ini dan polisi lalu lintas lainnya bersandar di jendela mobil, melihat ke dalam, lalu menemukan Melin dan Tina Seng duduk di barisan belakang, lalu bertanya, siapa kalian? Melin dan Tina Seng menarik tangan dan berkata, kami berteman dengan Teri Lu, kami makan malam bersama, dia mengantar kami pulang. Ketua Zhang melirik Melin dan Tina Seng, lalu meminta polisi lalu lintas lain untuk memeriksa bagasi Teri Lu. Setelah tidak menemukan apa-apa, Ketua Zhang memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengawasi kedua orang di dalam mobil, lalu kembali ke mobil polisi. Teri Lu juga memperhatikan bahwa Ketua Zhang ini tampaknya adalah seorang pemimpin, jadi dia berkata, Pak polisi, aku baru pertama kali melakukan pelanggaran, dapatkah aku diberikan hukuman yang lebih ringan? Mengenai mengemudi dalam keadaan mabuk, Teri Lu tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang menyuruhnya minum? Hanya saja penyelidikan mengemudi dalam keadaan mabuk sekarang sangat ketat, dan agak merepotkan untuk ditangani. Apa yang dimaksud Teri Lu adalah meminta belas kasihan dan melihat apakah dia bisa mendenda beberapa denda daripada hukuman administratif. Saat ini, Ketua Zhang menyalakan sebatang rokok dan berkata kepada Teri Lu, Kamu benar-benar mengemudi dalam keadaan mabuk, dan kandungan alkoholmu telah melampaui batas menurut peraturan, kamu akan ditahan selama 15 hari, didenda, dan simmu akan dicabut. Saat Teri Lu mendengarnya, dia tiba-tiba merasa sakit kepala. Tidak masalah dengan dendanya, pencabutan sim juga bukanlah masalah. Besar, dengan koneksinya, hanya masalah sepele untuk mendapatkan sim baru. Tapi penahanan 15 hari agak tidak bisa diterima, jika beritanya keluar, Kris Yun dan Anastasia akan menertawakan dirinya. Pak polisi, lihat apakah pak polisi bisa mendenda aku sebagai pengganti hukuman administratif. Teri Lu memohon lagi. Ketua Zhang merenung sejenak dan berkata, baiklah, mari kita diskusikan dan lihat bisa atau tidak. Setelah mengatakan itu, ketua Zhang dan polisi muda itu keluar dari mobil dan mendatangi mobil Teri Lu. Ketiganya berdiskusi sebentar, melihat ke dalam mobil lagi, lalu kembali ke mobil. Saat ini, ketua Zhang terbatuk dan berkata, masalahmu ini sulit ditangani. Begitu Teri Lu mendengar ada jalan, dia segera berkata, aku sama sekali tidak punya pendapat, silakan katana saja berapa dendanya. Ketua Zhang mengangguk perlahan ketika mendengar ini, dan berkata, ya, karena ini adalah pelanggaran pertama kali, kamu tidak akan dikenakan hukuman administratif jika kamu membayar denda sebesar 20 ribu RMB. 20 ribu RMB. Teri Lu sedikit bingung, dia berpikir, biasanya dendanya hanya 2 sampai 3 ribu RMB, paling banyak 5 sampai 6 ribu RMB, tapi dia tidak menyangka orang ini akan membuka mulutnya untuk 2-0-0-0-0 RMB. Melihat tatapan kaget Teri Lu, ketua Zhang langsung berkata dengan wajah muram. Kamu harus tahu bahwa kamu benar-benar mengemudi dalam keadaan mabuk, mau bertahan atau mencabut SIM kamu, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Teri Lu menggelengkan kepalanya, dia berpikir 20 ribu hanya 20 ribu, siapa suruh dia menyetir dalam keadaan mabuk. Oke, 20 ribu RMB, kata Teri Lu, dia menunggu pihak sana mengeluarkan tiket untuknya. Pada saat ini, ketua Zhang meliriknya dan berkata, uang tunai. Uang tunai? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Teri Lu terkejut. Kalau tidak ada uang, suruh temanmu mengantar kemari juga, kedua wanita itu dan kamu dicurigai melakukan prostitusi dan pelacuran. Masing-masing dari mereka akan membayar denda 10 ribu RMB, total 50 ribu RMB. Ketua Zhang berkata dengan suara berat. Ketika Teri Lu mendengarnya, wajahnya langsung tenggelam, dan dia berkata, apa yang kamu katakan? Karena pihak lain mengatakan bahwa dia akan membayar denda secara tunai, dia tahu ada sesuatu yang rumit tentang itu, tetapi dirinya memang benar salah, dia juga tidak ingin memerhitungkannya lebih lanjut, dia berniat menderita kerugian itu dan pergi lebih awal. Ketua Zhang melihat wajah marah Teri Lu, dan mendengus dingin. Coba pikirkan. Jika kamu tidak membayar denda, kamu akan ditahan selama 15 hari, SIM kamu akan dicabut, dan kamu akan dikirim ke kantor polisi untuk menyelidiki prostitusi dan pelacuran kamu. Masalah ini akan merepotkan. Kamu bisa memikirkannya dengan jelas. Teri Lu juga mencibir, dia tahu bahwa ketiga orang ini keluar untuk melakukan pekerjaan pribadi, jika tidak, bagaimana mereka bisa memeriksa mobil di tempat yang begitu jauh. Selain itu membayar denda secara tunai, pastinya tidak ingin meninggalkan bukti apapun, bahkan jika kamu menyesalinya setelah itu, itu tidak akan membantu. Awalnya, Teri Lu sendiri salah, dan dia mengakuinya, tetapi ketika dia dibantal seperti orang idiot, dia tidak mau melakukannya lagi. Teri Lu berkata dengan dingin, Tunggu, aku akan meminta seorang teman untuk mengantar uang. Yah, cepatlah. Ketua Zhang mengatakan sesuatu, dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu membagikan sebatang rokok kepada bawahannya, dan keduanya mulai merokok di dalam mobil. Saat ini, Teri Lu mengeluarkan ponselnya dan langsung menelpon Chris Yun. Setelah menjawab telepon, Teri Lu berkata terus terang, Aku ketahuan minum dan mengemudi di persimpangan jalan. Mereka menginginkan denda 50 ribu RMB. Kamu antarkan uangnya padaku. Bab 101 memang ada hal seperti itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Teri Lu langsung memutuskan panggilan. Ketika ketua Zhang melihatnya, dia tersenyum dan berkata, saudara terlihat sangat berwibawa. Hei hei, teman aku ini kaya tetapi dia bodoh, namun kamu tenang saja, nanti dia pasti akan mengirimkan uangnya datang. Teri Lu tersenyum sembari berkata, Baiklah, kalau begitu kita menunggu saja. Ketua Zhang berkata dengan ekspresi yang penuh percaya diri. Dan di toko kelontong, setelah Chris Yun menerima panggilan, wajahnya terlihat tercengang. Beberapa saat kemudian, dia baru sadar, dan berkata kepada Anastasia yang ada di sampingnya, Kak Anastasia, sesuatu terjadi pada kakak Lu, aku keluar sebentar. Setelah Anastasia mendengarnya, dia langsung berdiri dan berkata, ada apa? Sepertinya tertangkap karena mengemudi dalam keada mabuk, aku pergi untuk memeriksanya dahulu. Chris Yun berkata, setelah Anastasia mendengarnya, dia dengan santai berbaring di atas sofa lagi, lalu berkata, itu bukan masalah yang besar, cepat pergilah, aku sudah kesal melihat kamu. Chris Yun menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu berjalan keluar, tetapi tiba-tiba dia memutar kepalanya dan berkata, kakak Lu sedang ditipu oleh orang lain, apakah kamu tidak mau pergi melihatnya? Setelah Anastasia mendengarnya, dia langsung bersemangat, dan segera berkata, kalau ini pasti harus pergi melihatnya. Sangat jarang Terry Lu dapat tertipu oleh orang lain, jadi hal ini tidak boleh dia lewati. Mereka berdua keluar, lalu mengendarai mobil pergi ke jalan Kujiang. Chris Yun sembari mengendarai mobil, sembari menelpon Morgan Liu selaku ketua dari divisi lalu lintas, setelah itu menjelaskan hal yang terjadi pada Terry Lu. Ketika orang yang berada di bidang ini mendengar ucapannya, mereka akan langsung tahu ada sesuatu di balik semua ini. Karena sekarang sudah tidak diizinkan untuk memberikan denda secara langsung, melainkan harus memberikan tiket saja, lalu meminta pelanggar membayar denda ke bank yang ditunjuk. Selain itu, bagaimana mungkin nominal denda begitu besar, ketika Morgan Liu mendengarnya, dia sudah tahu apa yang terjadi, dan seketika dia merasa kesal. Divisi yang dia kelola, ternyata melakukan hal seperti ini, bahkan membuat seorang putra dari komite provinsi menghubungi dirinya, dan yang paling penting orang yang dia denda itu adalah terman dari Tuan Muda Yun. Jika hal ini tersebar ke telinga George Yun, bagaimana dia akan menilainya nanti, sebenarnya kualitas pekerjaannya ini seperti apa, hingga anak buahnya dapat melakukan hal seperti itu. Morgan Liu segera memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan mobil, lalu memberi informasi kepada ketua utama dari pasukan inspeksi untuk memintanya membawa orang datang. Beberapa saat kemudian, semua anggota lengkap, Morgan Liu membawa pasukannya pergi ke Jalan Kujiang dengan cepat. Sebenarnya mengenai masalah ini, divisi lalu lintas sama sekali tidak perlu turun tangan, karena Birokota saja sudah cukup untuk menangani masalah ini. Namun tingkatan orang-orang itu terlalu rendah, Chris Yun tidak pernah berhubungan dengan mereka, jadi dia tidak dapat menghubungi mereka, dan akhirnya hanya dapat meminta bantuan dari Morgan Liu. Setelah menelpon, mereka berdua tiba di Jalan Kujing, dan terlihat di depan jalan masuk terdapat mobil butut Terry Liu dan sebuah mobil polisi, terlihat ada seorang polisi yang berjaga di mobil butut Terry Liu. Chris Yun berhenti, datang ke samping mobil Terry Liu, dan menyadari Terry Liu tidak di dalam, di dalam sana hanya ada dua gadis cantik, pertama-tama dia terkejut, kemudian berkata pada polisi di sana, di mana dia. Polisi itu menunjuk ke mobil polisi di belakang, dan berkata, di dalam sana, pergilah. Chris Yun datang ke samping mobil polisi, kemudian melalui jendela mobil melihat Terry Liu duduk di kursi belakang, di sampingnya ada seorang polisi yang muda, di kursi pengemudi juga ada seorang polisi yang cukup berusia, saat ini mereka bertiga menoleh menatap ke arahnya. Chris Yun melambaikan tangannya pada Terry Liu, lalu menyapanya, kakak Liu, aku sudah datang. Apakah kamu membawa uangnya? Terry Liu berkata dengan nada datar. Chris Yun tersenyum dan berkata, uang yang aku bawa tidak cukup, tetapi aku sudah mengabari orang lain, dan dia sedang datang mengantarkannya. Terry Liu menganggup, dia tahu apa yang terjadi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, Anastasia mendekat, lalu memandang ke dalam mobil melihat Terry Liu yang sedang diawasi, lalu berkata, aduh, ada apa ini? Apakah ini ditahan karena mabuk saat pengemudi, atau ditahan karena mabuk saat mengemudi dan menggoda wanita? Kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu benar-benar sudah gagal dalam menggoda wanita. Anastasia sembari berkata sembari menggelengkan kepalanya, terlihat sangat kecewa. Wajah Terry Liu seketika menjadi muram, lalu dia memalingkan wajahnya ke dalam, tidak ingin menanggapinya. Siapa yang tahu Anastasia tidak berhenti, dia kembali berkata, Kamu ini mengendarai mobil butut seperti itu, namun kamu dapat memperoleh dua gadis cantik seperti itu, kamu ini benar-benar hebat, namun kenapa akhirnya kamu ditahan polisi, lalu akhirnya gagal menggoda dua gadis cantik itu, dan justru mempermalukan dirimu sendiri seperti ini, aku saja sangat kasihan pada kamu. Anastasia menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepalanya. Melihat Anastasia tidak berhenti, Terry Liu tidak tahan dengan wanita ini lagi, dan dia berkata, Kamu ini, cukup. Ketika Anastasia melihat Terry Liu marah, dia tertawa dan berkata, Jika hebat maka pukul saja mereka, untuk apa memarahi aku seperti itu. Sialan! Terry Liu sudah sangat kesal karena Anastasia. Dan saat ini, Melin dan Tina Seng merasakan ada yang aneh, pemeriksaan kadar alkohol kenapa begitu lama, meskipun Terry Liu mengemudi dalam keadaan mabuk, maka akan ada prosedur yang berjalan dengan cepat, namun kenapa sekarang masih belum selesai meskipun waktu sudah berjalan cukup lama. Mereka berdua sudah mulai cemas, lalu turun dari mobil dan ingin mempertanyakan apa yang terjadi. Namun ketika mereka baru membuka pintu mobil, polisi pengawas di samping berkata, Duduk di dalam mobil, jangan turun. Atas dasar apa tidak mengizinkan kami turun, kamu juga tidak melanggar aturan. Melin berkata, Duduk yang patuh di dalam, masalah kalian masih dalam pemeriksaan. Masalah apalagi, bukankah hanya mengemudi dalam keadaan mabuk, sedangkan kami berdua tidak mengendarai mobil, atas dasar apa kalian mengatur kami. Melin mulai memberontak dengan polisi tersebut. Keributan di sana, semuanya terlihat oleh Terry Lu dan yang lainnya. Lalu Terry Lu berkata, Polisi Zhang, apa yang sedang kalian lakukan? Aku dapat menemani kalian, namun dua gadis itu tidak ada hubungannya, jangan mempersulit mereka, jika tidak kamu akan menyesal. Wow, kamu ternyata mulai mengajari aku, aku beritahu kamu, jangan kira dengan ada orang yang datang, maka kamu akan menjadi berkuasa, kamu telah mabuk saat mengemudi, lalu kamu juga melajukan prostitusi wanita, masalah ini sangatlah serius. Ketua Zhang berkata dengan serius, menjual wanita prostitusi. Ketika mendengar pelanggarannya, Anastasia langsung tertawa, beberapa saat kemudian air matanya keluar. Kemudian dia menunjuk Terry Lu sembari berkata, menjual wanita prostitusi, hahaha. Kamu wanita gila ini, sudah cukup, jika tidak aku akan menghantam kamu. Terry Lu berkata dengan kesal. Anastasia belum bicara, namun ketua Zhang itu sudah berkata dengan wajah yang tegas, anak muda, pikiran kamu ini sangat berbahaya, kenapa kamu dapat berpikir untuk memukuli seorang wanita. Ketika Anastasia mendengarnya, dia segera menutup mulutnya untuk diam-diam tertawa, setelah itu dia berkata kepada ketua Zhang. Polisi Zhang, kamu ini tidak tahu, beberapa hari lalu, orang ini memukuli aku hingga aku tidak dapat bangun dari kasur selama beberapa hari. Ternyata ada hal seperti itu, anak muda, masalah kamu ini banyak sekali. Ketua Zhang menatap Terry Lu dengan serius dan berkata, seketika wajah Terry Lu menjadi sangat muram. Sebelum dia bicara, Kris Yun yang ada di samping sana sudah tidak tahan lagi, dia berkata kepada ketua Zhang. Untuk apa kamu bertingkah tegas seperti ini, sebelumnya aku tidak marah, namun kamu justru meremehkan aku, kalau begitu aku beritahu kamu, cepat lepaskan kakak Lu, lalu laporkan sendiri kesalahan yang telah kamu lakukan, jika tidak aku pasti akan menghabisimu. Ketika ketua Zhang mendengarnya, wajahnya langsung terlihat kesal, dia turun dari mobil, lalu menunjuk Kris Yun sembari berkata, kamu ini siapa, berani-beraninya kamu berbincang seperti itu di hadapanku, jika bicara lagi kamu akan dianggap menghalangi tugas aparat, dan kamu akan ditangkap. Menangkap aku. Kris Yun tersenyum dingin dan berkata, di Sibay, tidak ada orang yang berani berbicara seperti ini padaku, kamu akan menerima akibat atas ucapan yang telah kamu katakan. Menerima akibat. Kamu berani mengancagap polisi, besar sekali keberanian kamu, apakah kamu ingin di pejara? Ketua Zhang berkata dengan kesal. Ketika Anastasia melihat Kris Yun marah besar, tanpa sadar dia tersenyum, lalu memandanginya dari samping. Namun saat ini Kris Yun sudah sangat marah dengan polisi bermarga Zhang ini. Dia sudah benar-benar sangat marah, dia merasa jika Anastasia berbicara dengannya lagi, maka dia tidak akan bisa menahan amarahnya lagi. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan kagum padamu. Kris Yun menahan amarahnya, dan berkata dengan nada dingin. Dia telah memutuskannya, dia harus memberikan pelajaran pada orang bodoh ini. He he, sepertinya kamu telah benar-benar meremehkanku, Saudara Li, cepat borgol dia. Ketua Zhang berkata dengan kesal. Saat ini, polisi dari dalam mobil turun, lalu mengeluarkan borgol dari pinggangnya, dan langsung memborgol tangan Kris Yun ke pintu mobil. Lalu Kris Yun juga tidak melawan, dia membiarkan polisi itu memborgolnya, dan hanya tersenyum dingin. Ketika melihat Kris Yun diborgol, Anastasia mengerutkan alisnya, lalu berkata kepada Ketua Zhang, apakah kamu ini tidak ada habisnya. Ketua Zhang berkata kepada Anastasia dengan serius. Orang ini menghalangi aparat bekerja, lalu juga mengancam anggota polisi, dia harus ditangani dengan serius. Setelah berkata, dia mengeluarkan borgol dari pinggangnya, dan memborgol Terry Lu ke pintu mobil juga. Terry Lu tidak melawan, dia hanya tersenyum, dan membiarkan Ketua Zhang memborgolnya. Saat ini, Ketua Zhang datang ke depan Anastasia sembari berkata, Kamu jangan takut, hal ini tidak ada hubungannya denganmu, selain itu, mengenal dia memukulimu tersebut, apakah itu benar. Jika benar ada hal seperti itu, Ketua Zhang akan membantumu, menghadapi orang seperti itu, kami harus menanggapinya dengan serius. Anastasia menatap Terry Lu, lalu berkata, memang ada hal seperti itu. Terima kasih telah menonton!